Namanya Chandra, dia masih junior, dia di gajinya 60 Ya, gua ga tau salahnya gua dimana Ya, kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gua salah menjawab seperti itu Nih, pokoknya kalem nih Ke Niki kata netizen dirimu lebih kalem sekarang Engga huru-hara lagi, nih ah kenapa nih ke Niki? Udah 37 tahun ya Terus, apa ya, gua itu memang sekarang lagi sibuk-sibuknya jualan produk Udah produk sendiri gitu kan, dan lagi happy banget Karena dari hasil penjualan itu, hasilnya tuh banyak gitu Dan gua tuh happy gitu, kayak gimana lagi sedang menikmati Emang sebetulnya hidup gua yang sesungguhnya itu ya begini gitu Engga huru-hara, engga gimana-gimana Memang kehidupan aslinya sebetulnya kayak gini ya Ya gimana ya buat gua, kalo gua kan emang setiap tahun tuh Mungkin tahun ini adalah tahun dimana gua kayak, udah ah gua mau jadi Niki-Niki Pembelian yang dulu lagi Yang kayak gimana tuh nih? Ya kayak gini, kayak gini biasanya kan lu suka iseng kan kayak, ah lagi ada kasus apa nih? Ah gua ikut-ikutan ah gitu, kalo sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gua diem aja gitu Kenapa? Tapi emang ada yang protes begininya sih? Kalo protes ga ada, cuman memang dari diri gua sendiri aja kepengen, ah kayaknya udah cukup deh Apalagi yang mau gua cari ya, rumah gua udah ada ya kan, troverty gua punya Tapi kan insya Allah lah sampe anak-anak kuliah nanti ada gitu kan Mau ngapain lagi gitu Apakah anak 37 tahun kamu aja maksudnya harus lebih baik? Ya iyalah kalo orang kan tambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa Harusnya, tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetep enak kecil Gua kan enggak lah, gua kan sekarang udah bukan nih kita yang Gua tuh udah apa, syuting-syuting aja gua tuh udah ga ngambil Salah sekali, karena gua pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan kerja Sekarang kan gua punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser Ini beautiful pen, udah selesai lagi proses editing insya Allah kalo ga ada halangan Sebener mau premiere, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia Ini aja belum selesai aja gua udah mulai bikin film baru lagi, horror gitu sama anak-anak muda Jadi emang gua lagi concernnya tuh ya emang positif ya, memang bener kata orang Kalo kita dikelilingin sama orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif Berarti kemarin-kemarin yang sempet ini kurang positifnya untuk circle-nya Ya gimana? Wah, positif semuanya buat gua positif aja Ya cuman mungkin kurang apa ya, ya gimana ya, ya kalo dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang Siapa, Januari? Terlalu di... gimana ya, ngomongnya ya secara halus Ya pokoknya ya kalian bisa lihat sendiri lah perubahan gua dari serang per detik ini kalian bisa lihat sendiri gitu Dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan, jadi buat gua ya apapun itulah maksudnya Sekarang gua memang membatasi diri untuk tidak berteman dan gua memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu Gua yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh tapi gua yang menjauh karena gua pengen hidup gua ditata lagi nih dengan rapi Soalnya beberapa teman-teman gua yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah diserot kamera juga gitu Menyesali, kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padanya yang gua kenal dulu nggak begini gitu kan Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi, jadi ya gua akan memilih orang-orang yang memang membawa gua ke kehidupan yang lebih bagus Tapi kalau misalkan ada yang mau mancing-mancing huru hara gitu, untuk di ukuran sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan banyak, udah banyak kan Sayang gua live atau lagi scroll tiktok atau apa kan ada aja, tapi ya enggak Udah emosinya udah hilang, udah boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu Jadi kalau lihat ada orang yang ingin gua tuh gua kayak ketawa gitu ya, ini kayak jaman gua 4-3 tahun yang lalu ya gitu ya Udah kayak gitu aja Tapi lu huru hara dengan DP sendiri gitu Wah kalau itu kan tidak huru hara ya, maksudnya gua itu kan ditanya dan gua menjawab, gua tidak tahu sebetulnya Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gua bilang saya tidak tahu, tapi kalau tanya saya, saya punya teman Memang kan teman gua siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun Ya gua menjawab apa yang gua tahu, kalau saya punya teman, dia seorang pilot Garuda namanya Chandra, dia masih junior, dia di gajinya 60 Ya gua nggak tahu salahnya gua di mana, ya kalian tinggal pikir aja sendiri, apakah gua salah menjawab seperti itu gitu Oke Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas Praduga tadi misalnya Hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Kalau saya nggak, pokoknya sekarang gua lagi kepengen punya suasana baru Berarti? Suasana baru yang tidak membuat gua jadi panasan, yang tidak membuat gua jadi emosional, yang tidak membuat gua jadi ingin tahu masalah orang, itu aja Berarti bener hubungannya kurang baik atau gimana ke Nike? Gua kan orangnya gini-gini aja, gua kalau lagi kepengen di dunia baru, ya gua kayaknya fokus aja di situ Tapi emang bener ya, bikin film ini menyita waktu dan pikiran, jadi gua nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A, si B gimana ini, ini berteman, ini harus kumpul nggak? Gua udah nggak gitu Teman-teman gua yang kalian lihat di story aja sekarang, ya itulah Ada rencana mau ngajar bebe, main film Ya mungkin, tentang film mungkin kak Tentu sebuah, nggak terapa Gua nggak ketemenan sih sama dia, ya Nggak ketemenan, nggak tahu kenapa dia seperti itu, ya nggak ngerti lah ya Dia kan katanya lebih kaya dari gua, ya harusnya dia bisa memproduksi film sendirilah Kalau gua memproduksi film untuk memberikan, apa, memberikan, apa sih namanya Untuk anak-anak muda itu yang berkarya, gua berikan kesempatan untuk mereka yang Gua acting, yang bisa jadi sutradara gitu Jadi gua mau memberikan orang-orang artis baru lah jatuhnya gitu, kesempatan kayak gitu Tapi artis sering ketemu dengan cafeteria nggak sih? Hmm, apa ya Saya sibuk Sibuk banget Asli Anak-anak main baru dengan cafe Anak-anak kan temannya banyak Temannya banyak, sekolah banyak Kak, tapi apa yang kamu tahu sih, Pak, tentang pilot, maksudnya tentang penerbangan itu tidak ada yang di Dubai yang kamu bilang Terus 200 juta itu masih jauh dari yang internasional punya, Kak, dia kan cuma domestik gitu, Kak Kalian juga bodoh sebetulnya Kalian semua tuh di sini bodoh Bodohnya kenapa? Kan kalian tahu, Batik R tidak akan pernah ditembus ke Dubai Kenapa kalian tanya lagi ke saya? Mau biar apa? Ngapain tanya ke saya? Kan emang Dubai tanya aja sendiri ke maskapannya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada? Terus percaya-percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang Ini kan berarti jangan tanya saya, nanti digoreng lagi, nanti tersurut lagi, nanti begini lagi Kan Iki, sekarang kan menghabiskan waktu banyak banget sama anak-anak kan?